Bupati Kebumen Arief Sugianto mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kedamaian, persatuan, dan kesatuan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara Sedekah Bumi Desa Pasir Kecamatan Ayah, Sabtu 25 Mei 2024. Hadir mendampingi Bupati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen Iin Windarti Arief Sugianto, Kepala Disarpus Kebumen Sigit Dwi Purnomo, serta anggota Forkopim Cam Ayah. Bupati mengatakan di bulan November 2024 mendatang akan diselenggarakan Pesta Demokrasi Kembali, yakni Pilkada Serentak 2024. Untuk itu ia mengajak masyarakat agar mensukseskannya dan berharap pelaksanaan pilkada berjalan lancar, aman, dan damai. Saya selalu berharap mengajak kepada seluruh masyarakat tetap jaga kedamaian, persatuan, persatuan, dan persatuan. Dan juga alhamdulillah, milik juga berjalan amat dan harga semoga yang dipilih bagi dengan saya yang pengguna. Dalam kesempatan tersebut dilakukan penyerahan satu unit mobil siaga dari komunitas Jitak kepada Kepala Desa Pasir. Acara berlangsung meriah dengan penampilan seni tayub grup Jos Gandos dari Gandrum, Cilacap. Dari Ayah, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.